Puluhan siswa melakukan aksi demo, tolak pergantian kepala sekolah. Protes sempat diwarnai kericuhan saat siswa yang tak ikuti umacara sebagai bentuk protes dikuncikan di luar. Sejumlah siswa Yayasan Al-Wasliyah menggelar aksi protes terhadap pihak Yayasan Sekolah dan Panti Asuhan. Aksi protes para pelajar ini sempat diwarnai kericuhan dan lemparan batu, bahkan hingga menyebabkan salah seorang siswa luka akibat terkenal lemparan batu. Para pelajar yang menolak pencobotan kepala sekolah berusaha masuk ke areal sekolah dengan cara mendobrak pintu gerbang. Sebelumnya mereka keluar saat akan dimulai upacara bendera sebagai bentuk protes. Lalu oleh pihak sekolah pintu gerbang ditutup. Sementara pihak sekolah mengaku tidak mengetahui penyebab protes para pelajar ini. Dugaannya saya kurang tahu bagaimana dugaannya, namun pada saat pagi hari tadi kita sudah sampai buka pintu semuanya, anak-anak masuk semuanya, setengah lapan mau dibulai upacara, tapi ada oknum yang mengarahkan anak-anak tersebut keluar. Keributan terhenti setelah sejumlah petugas kepolisian turun ke lokasi. Akibat protes tersebut, proses belajar mengajar menjadi terganggu. Tim Liputan melaporkan untuk NER.